Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Sebesar apa penghormatan kita kepada Al-Quran Maka sebesar itu jualah Al-Quran memberi manfaat kepada kita Karena Al-Quran adalah penyembuh hati yang gundah Al-Quran menjadi penolong di hari kiamat Saat anak dan harta kita tidak lagi berguna bagi kita Maka jagalah kebiasaan membaca Al-Quran dalam sebelas bulan ke depan Ma'asyiral Muslimin Rahimahumullah Yang keempat Berbagi kepada sesama Setelah merasakan sakitnya lapar Di saat berbuka kita berbagi makanan kepada sesama Berbagi makanan berbuka Berbagi makanan ta'jil pada pengguna jalan Sungguh amat mudah kita lakukan Mari kita jaga semangat berbagi Semangat memberi setelah bulan Ramadan Terlebih saat pandemi ini Banyak orang yang membutuhkan bantuan Memerlukan pertolongan Menanti uluran tangan Jangan sampai setelah Ramadan Kita menjadi pribadi yang enggan memberi Malas berbagi Tidak memperlulikan saudara Sanak kerabat Famili dan handai taulan Karena keimanan seseorang itu Diukur dari sikap empatinya Kesempurnaan iman seorang mu'min Diukur dari semangat berbagi Rasulullah bersabda Salah seorang diantara kalian Tidaklah dianggap beriman dengan sempurna Hingga kalian menyayangi saudaramu Seperti menyayangi diri sendiri Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Mengawali ibadah itu sulit Memulai ibadah itu tidaklah mudah Namun yang lebih sulit adalah istiqomah dalam ibadah Allah menjanjikan balasan yang besar Untuk orang-orang yang istiqomah Allah menjanjikan jannah bagi orang-orang yang konsisten dalam ibadah Maka untuk bisa menjadi istiqomah Kita lanjutkan nilai-nilai Ramadan Di luar Ramadan Kita teruskan amalan selama Ramadan Dalam 11 bulan ke depan Kita jaga semangat Ramadan Tetap terjaga selama 11 bulan berikutnya Semua kembali kepada kita Mari kita jadikan puasa yang telah kita laksanakan Sebagai ibadah yang dapat membentuk diri kita Mengampuni dosa-dosa kita Melipat gandakan balasan amal ibadah kita Dan balasan untuk kebaikan kita Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa Sebagaimana tujuan akhir ibadah puasa Orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahi walaikum Al-Quran Al-Quran Al-Azim Al-Mustafa Waala alihi wa ashabi Ahali al-sidhu wa al-wafa Ama بعد فيا أيها المسلمون أوسيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم وأعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم مغفير للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأمواد اللهم ادفع أن البناء والغناء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والصيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلد هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرت أسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإذا إذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكره على نعمه يسدكم ولذكر الله أكبر اشتركوا في القناة